Intro Wujudkan pasar Kota Kupang siap digital, pedagang pasar tradisional di Kota Kupang mengikuti sosialisasi transaksi digital yang digelar PD Pasar dan Bank Mandiri. Puluhan pedagang tradisional di Kota Kupang mengikuti sosialisasi pasar Kota Kupang siap digital di Aula Rucap Wali Kota Kupang. Sosialisasi yang digelar PD Pasar Kota Kupang dan Bank Mandiri ini dilakukan agar pelaku pasar melek dalam transaksi digital di pasar nantinya. Direktur utama PD Pasar Kota Kupang mengatakan sosialisasi pasar Kota Kupang siap digital ini sebelumnya sudah dilakukan dengan beberapa bank lainnya dan akan terus diperluas. Pada tahun ini, kita mulai 2021. Ini juga memang bukan hal baru, kita sudah pernah melangkah berusaha mentektor, melangkah dan lupa untuk sosialisasi dengan Bank Mandiri. Dan hari ini, kita lanjutkan lagi dengan Bank Mandiri ini, kalau saya tidak salah, 2 atau 3 bulan yang lalu, di akhir tahun 2022, kita pernah sosialisasi di laporan di Pasar Kuala Mino dan kita lanjut di Pasar Ketui. Dan sekarang kita melangkah berusaha mentektor. Pihak Bank Mandiri sendiri berharap sosialisasi ini dapat mempermudah para pelaku pasar, dalam bertransaksi nantinya juga rasa nyaman dengan transaksi digital. Terima kasih. Terima kasih. Asisten seta Kota Kupang mendorong agar pasar Kota Kupang menjadi berbeda dengan pasar-pasar tradisional yang ada di kabupaten lain, termasuk mendorong agar masif dilakukan sosialisasi pasar digital. Dan harus mengerti, juga memahami dengan baik soal digitalisasi di pasar-pasar kita. Kita di Kota Kupang ya, kita tentu berbeda dengan Ibu Kota Kupang, kekuatan lainnya di Kusupulia Timur. Karena itu, pasar-pasar kita harus bisa berbeda dengan pasar-pasar tradisional yang ada di kabupaten-kabupaten lain. Kalau kita sama saja dengan kabupaten, berarti kita tidak ada hati, tidak ada nilai. Dan itu teman-teman, sebagai bimbing yang terdepan dari kegiatan dan kegiatan di pasar, kami minta supaya kegiatan sosialisasi digitalisasi pasar ini harus berbeda. Karena maju dan mundurnya, perusahaan daerah pasar itu ada pada tangan Kupang itu sekalian. Pemkot Kupang sendiri juga mendorong untuk kenyamanan. Pasar-pasar tradisional di Kota Kupang juga perlu dijaga kebersihannya, termasuk pedagang juga diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dari Kupang, Fabianus Bengetim, I News, Pelaporkan.